Kemarin kan Mbak Puan sempat mengajak Mas Kaisang karena PSI belum masuk. Jadi kalau P3 ini akan, sama juga gak Mas? Ayo bergabung dengan pengusung Mas Ganjar. Sejak awal P3 memang selalu terbuka, bahkan Dekolkar, PAD, BKB juga pernah kita ajak untuk masuk ke koalisinya Ganjar, termasuk Demokrat. Tetapi kan pilihan politik itu ada di masing-masing partai politik, termasuk juga PSI. Jadi sekiranya belum menentukan sikap, ya kita bisa bersama-sama meneruskan kerjasama nostalgia 2019 kemarin, PSI waktu itu bersama-sama dengan P3 dan PJI, mendukung, mengusung Bajokopi. Kalau kerjasama politik itu diteruskan, ya bagus gitu kan. Ya sekali lagi itu semuanya terserah kepada PSI. Kalau P3 ada ajakan, semakin banyak bergabung itu semakin bagus. Tetapi sekali lagi bahwa Bill Press itu penentunya adalah di rakyat, bukan diukur dari besar kecilnya partai politik yang pengusung. Yang terpenting syarat threshold terpenuhi. Semuanya tergantung dari kinerja mesin partai politik dan juga kinerja mesin pemenangan untuk memenangkan hati rakyat. Kalau mau bergabung, ya kita gak keberatan silahkan saja. Kalau belum bergabung, ya lebih baik gabung saja. Karena tentu banyak yang bisa dibicarakan. Kita juga pernah bekerja sama. Tapi kalau tidak bergabung, ya kita tidak bisa memaksa. Dalam politik, satu musuh sudah terlalu banyak, seribu kawan itu masih kurang. Itu dalam politik. Tapi kalau P3 sendiri melihat sosok Kaisang itu kan juga dipandang masyarakat sebagai anaknya presiden. Nanti kalau misalnya Kaisang dan PSI akhirnya tidak memilih untuk bergabung dan malah ke Prabowo gitu misalnya. P3 melihatnya ini seperti apa dampaknya? Secara biologis memang Kaisang anaknya Presiden Jokowi, anaknya Jokowi Dodo. Tetapi Kaisang adalah Kaisang dan keluarganya, Pak Jokowi adalah Pak Jokowi dengan keluarganya. Pak Jokowi kader BDI bersama keluarganya, Kaisang kader PSI bersama keluarganya. Jadi dua hal yang berbeda saya kira. Soal publik menilai lain, ya itu haknya publik kita tidak membatasi. Tidak bisa membatasi hak publik. Terima kasih telah menonton!